Part 6 Lazuardi Cekrebuana benar-benar melakukan kononferensi per siang ini Dirinya akan mengklarifikasi tentang kejadian tadi pagi Kenapa secepat itu? Karena baru beberapa detik kejadian tadi tersebar Para kolega bisnisnya sudah banyak yang menelpon Ini itu kenapa Bobby sama asisten kepada Bobby? Sedangkan untuk Celine sedikit merasa aman Karena semalam dirinya bilang kepada sang kakak Kalau akan menginap di rumah teman kantornya Nanda Dan Nanda sendiri berpikir jika Celine Tak jadi menginap di tempatnya Karena sewaktu mencari sahabatnya itu Sama sekali Nanda tak menemukannya Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa Celine sudah pulang ke rumahnya Aku gak mau ikut Kata Celine Ketika semua orang yang ada disana sudah bersiap untuk menghadiri konferensi pers Loh Kenapa sayang? Tanya mama migam Aku 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 Cicit Celine Darinya tak mau kalah Sang kakak syok karena melihat beritanya di layar kaca Biarkan saja mah Potonglah Zewardi Tapi di Celine kan diperkenalkan sebagai Kata mama mega Gak masalah dia gak ikut Sahuklah Zewardi Sudah Sudah ayo Pasti para pemburu berita itu sudah menunggu kehadiran kita disana Kata papa awan Mereka bertiga kemudian keluar bersama Bobby Sedangkan Celine Ditinggal sendiri di dalam kamar hotel yang biasa ditempati Lajuardi Iya Mereka saat ini memang sudah berada di hotel keluarga Cakrabuana Yang dimana tempat yang sama saat acara pesta tadi malam Sedangkan kejadian penggerebekan tadi pagi terjadi di hotel lain Yang tak jauh letanya dari hotel Cakrabuana ini Begitu masuk ke ruang konferensi Semua kamera langsung terarah menyorot kepada rombongan keluarga Cakrabuana Selamat siang teman-teman media Kata Bobby membuka acara Salah Zewardi Dan kedua rontanya sudah duduk di tempat yang disediakan Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Kata Bobby lagi Kami disini akan mengkonfirmasi tentang kejadian yang mengebohkan tadi pagi Sambungnya lagi Dan akan dikonfirmasi langsung oleh CEO Cakrabuana Imbunya lalu mempersilahkan pada Lazuardi Cakrabuana Saya disini mengomong konfirmasi bahwa kejadian tadi pagi itu benar adanya Kata Lazuardi yang langsung membuat suara riuh dari para awak media Saya memang tidur di hotel N Dengan seorang wanita Tapi Kata Lazuardi lagi yang saat ini menjedah kalimatnya Tapi apa direktur? Tanya salah satu wartawan Tapi wanita yang tidur dan mengindah bersama saya Tidak lain dan tidak bukan adalah istri saya sendiri Jawab Lazuardi Bukannya selama ini kalian selalu bertanya Mana istri saya? Mana ibu dari putra saya? Yaitu jawabannya Dia wanita yang menjadi istri Serta ibu dari anak saya Tuturnya dengan sangat meyakinkan Tapi Presidir Kenapa pernikahan kalian tak terekspos selama ini? Tanya mereka lagi Itu ranah pribadi saya Dan saya tak ingin kehidupan pribadi saya Menjadi konsumsi publik Jawab Lazuardi Kenapa selama ini nyonya muda Lazuardi tak pernah muncul? Jika memang benar anda sudah menikah Presidir? Tanya salah satu wartawan lainnya Karena saya tak ingin dirinya diperusik Dan dia juga ingin kebebasan tanpa embel-embel gerlar Seorang istri dari Presidir Cakrabwana Dan saya juga tak ingin jika keselamatan dan privasi Terusik Terusik jika sosoknya mencuat ke permukaan Katanya lagi memberi alasan Kenapa istri anda tidak ikut hadir disini Presidir? Tanya mereka lagi Sudah saya katakan Saya dan terutama dia Tak ingin sampai semua orang mengetahui jati dirinya Selain itu bagi saya Lebih baik menyembunyikannya Agar dirinya tetap aman Daripada memperkenalkannya Tapi membuat Keselamatannya terancam Jawab sang Presidir Mengingat siapa saya Jadi sangat mungkin banyak dari para pesaik Bisnis mencari kelemahan saya Jadi dia bisa saja menjadi target mereka Imbunya lagi Sudah cukup? Kami rasa konfirmasi dari kami sudah sangat gamblang Selah Bobby Kami permisi dan terima kasih Atas kedatangan para teman-teman media semua Sembungnya lagi Dan keempat orang itu pun meninggalkan ruangan Menuju kembali ke kamar Dimana Celine berada Jadi kapan kalian akan melangsungkan pernikahan? Tanya Bapak Awan Entah sesuatu terjadi atau tidak Tapi Bapak Awan ingin putranya itu Tetap bertanggung jawab Sedangkan Mama Mega Hmm jangan ditanya Sebenarnya dirinya sangat senang sekali Karena akhirnya putranya itu menikah juga Secepatnya Jawablah Zwarty Hmm Walaupun pernikahan ini terjadi karena sebuah insiden Sayang ini Anda tetap melamar saya Meminta dengan baik-baik kepada kakak laki-laki saya Satu-satunya Kata Celine mengungkapkan keinginannya Karena menurut saya pernikahan adalah sesuatu yang sakral Dan lagi pula ini yang pertama bagi saya Membunyai lagi Ya tentu saja sayang Sahut Mama Mega Baik Tidak masalah Tapi pernikahan ini hanya acara hijab kabul saja Tak ada resepsi Kata Lazwardy Karena Di mata umum kamu sudah menjadi istri saya Membunyai dan disetujui oleh Celine Saya mau pulang Kata Celine lagi Baik Biar diantar oleh Bobby Kata Lazwardy Bukan hanya Bobby Tapi kamu juga harus ikut di Sahut Mama Mega Biar kamu tahu di mana rumah calon listrimu itu Dan kamu juga harus berkenalan dengan keluarganya Imbuh Mama Mega lagi Tapi mah Aku ingin segera pulang dan ketemu langit Kata Ardi Yang memang sudah rindu dengan putra angkatnya itu Nanti setelah kamu mengantar Celine Kamu juga bisa ketemu dengan putramu itu Kata Mama Mega yang tak terbantakan Memang Baiklah Jawab Lazwardy dengan pasrah Maaf Nona Alamat tempat tinggal anda Tanya Bobby Yang saat ini sudah duduk di kursi depan samping pak sopir Di jalan sisi Ngamang A Raja Tuan Jawab Celine Panggil saya Bobby Nona Karena saya adalah asisten pribadi calon suami anda Kata Bobby Baiklah Tu Eh Asisten Bobby Jawab Celine Nama kamu siapa tadi Tanya Lazwardy yang baru buka suara Low battery Sejak mereka keluar dari kamar hotel Celine Selena Tuan Jawab Celine Panggil saya Ardi Bukan Tuan Ingat di mata umum Kamu istri saya Dan bukan majikan kamu Yang harus kamu panggil dengan sebutan Tuan Imbunya Iya Jawab Celine Celine sama sekali tak tahu Kalau orang yang ada di sampingnya saat ini Adalah persedir dari perusahaan tempatnya bekerja Dia masih berpikir kalau Ardi adalah salah satu tamu dari acara tadi malam Bob Berikan foto langit Perintah Lazwardy Bobby pun dengan sigap dan cekatan langsung memberikan tablet di tangannya Yang sudah menampilkan sosok bocah kecil yang tampan Lazwardy yang menerima tap tersebut langsung menyelodorkan ke arah Celine Namanya langit Katalah Zuwardy Ketika Celine sudah memegang dan melihat foto itu Dia putraku Umurnya masih tiga tahun Terangnya Hah? Jadi kamu menikah dengan seorang Dan seorang duda? Pikir Celine dalam otaknya Tapi anak ini sangat-sangat mentampan Dan juga mengemaskan Imbunya lagi Jangan lupa like